Intro Intro Halo teman-teman, Assalamualaikum Selamat datang di Bismillah Bincang Islamia Nah di atas ini kita bakal Baras tentang makna insaf Dan betulnya apa sih ketika kita makan dan minum Saat insaf. Betul banget, karena ternyata ya kai Masih banyak yang keliru loh Soal imsaf itu dijadikan awal waktu berkuasa Oke, daripada bingung nih Langsung aja kita simak penjelasannya Sebagai umat muslim masih beranggapan nih Kalau misalnya imsaf itu adalah Waktu kita berhenti untuk makan dan minum Padahal imsaf itu adalah waktu Peringatan untuk masuk ke azam subuh Nah jadi hanya sebagai penanda ya Jadi kalau misalnya teman-teman masih berpikir nih Imsaf itu adalah waktu kita berhenti makan dan minum Dan memulai puasa, itu adalah Suatu hal yang keliru. Jadi memang Jangan sampai salah kata lagi ya Nah abang lo tau gak sih Arti dari imsaf itu sendiri Oke jadi arti dari imsaf itu sendiri Secara harfi adalah menahan Atau memuliakan Nah dari arti penahan ini Yang dimaksud adalah kita bisa menahan Dari segala hal yang dilalahkan oleh agama Ketika berpuasa Cobanya seperti makan dan minum Ya oleh karena itu agar puasa kita Jangan rusak dan sia-sia Imsaf ini membantu kita sebagai penanda Agar kita bersihnya untuk menjalani ibadah puasa Jadi imsaf itu ditetapkan 10 menit Sebelum azam subuh Jadi gimana ya bu Hukum ketika kita makan dan imsaf Waktu imsaf Seperti yang kita udah jelasin tadi Kalau misal imsaf itu hanya waktu penanda Bukan waktu merah untuk kita berhenti makan dan minum Jadi saksa aja sebenarnya itu Berarti ketika kita makan di saat waktu imsaf itu gak membatalkan ya Kecuali kita makan di saat waktu azam subuh tiba Itu baru gak boleh teman-teman Nah bener-bener Dan ini berkaku juga Kalau misal masih ada makanan yang nyekup di mulut kita Atau bahkan kita masih punya nih Pastan dengan azam subuh itu baru gak boleh teman-teman Betul banget Nah itu dia teman-teman Kejelasan mengenai hukum makan di saat waktu imsaf Dan sekaligus makna dari imsaf itu sendiri Bener Jadi imsaf itu tidak ada sifat logit Namun menginginkan anjuran agama Untuk menungkurnakan puasa Masya Allah Kalau gitu sudah berada di kunjung video ini teman-teman Dan kita harus pamit Sampai jumpa lagi teman-teman Semoga konten ini bermanfaat Jangan lupa komen, subscribe, dan share video ini teman-teman kalian Wassalamualaikum See you